Meskipun menelan kekalahan atas Tiongkok, tim Nas Indonesia masih punya kesempatan besar bersaing di dalam grup C. Saat ini pasukan Merah Putih masih punya ambisi ingin lolos di tiga besar dengan torehan 15 poin. Squad Garuda Nusantara harus realistis menempati peringkat empat besar agar bisa menggenggam satu tiket lolos ke ronde empat. Asa squad Garuda menahan imbang Jepang masih terbuka lebar mengingat pasukan Hajime Moriasu baru saja ditahan imbang Australia satu sama. Kalau bisa meraih tiga poin atas Arab Saudi di GBK juga memudahkan langkah pasukan Merah Putih bersaing di empat besar. Cerangkul coba merangkum cara lolos tim Nas Indonesia ke ronde keempat sebagai berikut. Kegagalan raih poin sempurna lawan Tiongkok Tim Nas Indonesia gagal meraih poin penuh di pertandingan penting menghadapi tim Nas Tiongkok. Squad Garuda Nusantara harus bertekuk lutut di hadapan publik tuan rumah dengan skor 2-1. Padahal anak asus Sintayong mampu menguasai jalannya pertandingan selama 90 menit. Terbukti pasukan Garuda Nusantara tampil dominan dengan penguasaan bola mencapai 76 persen. Namun nyatanya lini pertahanan Indonesia lengah dan harus bobol 2 gol lewat Berham Abdueli dan juga Zhang Yuning. Sementara squad Garuda hanya bisa membalas 1 gol lewat Tom Haye. Kekalahan ini juga mengakhiri rekor nggak pernah kalah pasukan Tanah Air di ronde ketiga. Ketua Menpora Dito Ario Tejo menilai permainan squad Garuda sudah sangat bagus. Namun Dito mengatakan keberuntungan masih belum berpihak kepada anak asus Sintayong. Permainan sangat menguasai penyerangannya juga baik. Jadi yaitu kita harus apresiasi. Cuma ya belum beruntung, belum bisa menahan gol karena kecolongan 2 kali. Tapi Alhamdulillah bisa membalas 1 gol. Ungkap Dito Ario Tejo. Sintayong nggak menduga timnas Indonesia akan menelan kekalahan kontrat Yonkok. Padahal pelatih asal Korea Selatan ini menyebut anak asunya sudah menjalankan taktik terbaiknya. Kocin berjanji akan memperbaiki kesalahan tersebut di laga yang berikutnya. Meski kami kalah ini bukanlah akhir. Maka kami akan mempersiapkan diri dengan lebih baik. Agar apa pertandingan berikutnya kami bisa memperlihatkan penampilan yang lebih baik. Janji Sintayong. Sejalan dengan Sintayong, Erik Thohir juga tetap berambisi membawa Indonesia mencetak sejarah baru. Ketua PSSI ini menyebut dirinya akan mengevaluasi kekalahan melawan Cina. Kita harus terus mendukung timnas Indonesia di saat menang ataupun kalah. Sepulang mereka dari Cina, saya akan mengadakan evaluasi. Janji Erik Thohir. Namun langkah squad Garuda Nusantara sangat berat karena harus meraih setidaknya tiga kemenangan. Tidak heran media Belanda yakni The Telegraph menilai Indonesia bakal kesulitan. Dalam headline-nya The Telegraph menuliskan mimpi Indonesia ke Piala Dunia 2026 dipastikan sudah sirna. Impian Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia 2026 dengan pemain bekas Hindia Belanda semakin jauh dari harapan. Indonesia sudah kehilangan peluang ke Piala Dunia setelah kalah di Cina, tulis media The Telegraph. Selain dikritik oleh media Belanda, timnas Indonesia juga mendapatkan kritikan dari pengamat sepak bola tanah air. Salah satunya adalah Bung Thoel yang kembali mengkritik taktik Sintayong. Apakah timnas Indonesia berani main positif lagi? Kalau dari pernyataan Sintayong sih ragu-ragu. Pernyataan yang gak punya kedalaman dan main aman buat publik. Kritik Bung Thoel. Kekalahan kontra Tiongkok ini juga menjadi masalah besar untuk skuad Garuda Nusantara. Pasalnya meraup 12 poin sangatlah berat. Indonesia setidaknya harus bisa finish di 3 besar. Artinya skuad Garuda harus membutuhkan 9 poin untuk memastikan tempat tersebut. Meraih 3 kemenangan sangat dibutuhkan skuad Garuda Nusantara. Uni Emiratara pernah lolos ke ronde keempat setelah mengoleksi 12 angka di peringkat 3. Ini menjadi acuan poin terkecil pada kualifikasi Piala Dunia 2022 yang lalu. Persiapan matang hadapi timnas Jepang Timnas Indonesia punya secerca harapan dilaga menghadapi timnas Jepang. Meskipun dinilai berat pasukan Hajime Moriasu baru saja ditahan imbang Australia satu sama. Tim Samurai Biru sebenarnya tampil mendominasi dengan catatan 65 persen penguasaan bola. Akan tetapi dominasi itu seakan gak ada artinya karena Australia mampu memanfaatkan kelengahan Jepang. Skuad negeri Kangguru memaksa Sogo Taniguchi mencetak gol bunuh diri di menit ke-58. Gol bunuh diri tersebut menjadi tembakan pertama dan satu-satunya yang dilesakan oleh Australia. Alhasil permainan skuad Sokros bisa dikatakan sangat efektif. Cara ini dapat dilakukan timnas Indonesia yang diprediksi kesulitan tampil dominan di laga kontra Jepang. Sintayong harus memasang taktik merapatkan barisan pertahanan. J.I. Zes, Rizky Rido, dan Meshil Jars dituntut untuk bisa bermain lebih solid agar Indonesia gak kebobolan banyak gol. Pasukan Sintayong juga gak boleh pasrah begitu saja dengan bermain bertahan. Pelatih asal Korea Selatan ini masih punya waktu mengasah sektor penyerangan menjadi lebih tajam. Salah satu opsi yang dimiliki Sintayong adalah dengan memanggil Mauro Zilstra. Pemain berdarah Bandung ini dikenal sangat tajam dan agresif saat berada di depan gawang. Hal itu bisa dibuktikan dengan catatan 8 gol dari 13 pertandingan bersama Nec Nijmegen U21. Sementara di musim ini, Zilstra sudah mengoleksi 2 gol dari 2 kemenangan di Eredivisi U21. Zilstra sendiri dikabarkan sudah mengirimkan kode kepada PSSI. Saat itu dirinya mengontak langsung sang ketua Erick Thohir dan membicarakan terkait peluang tersebut. Ya tentunya sudah ada kontak dengan PSSI dan juga dengan Fardy Bahdim. Ungkap Zilstra. Fardy Bahdim sendiri merupakan agen yang menaungi pemain Volendem itu. Zilstra mengungkapkan saat ini PSSI masih memeriksa kelengkapan semua dokumen. PSSI sedang memeriksa semua dokumen. Jadi untuk sekarang saya harus menunggu sampai ada lampu hijau. Namun Zilstra mengungkapkan dirinya masih belum tahu pasti berapa lama proses tersebut. Saya tidak tahu berapa lama proses itu. Sepertinya akan segera terjadi dalam waktu dekat. Ucapnya. Zilstra berharap proses tersebut bisa segera rampung karena dirinya sudah gak sabar membela timnas Indonesia. Yang paling mendekati adalah bermain kontra Jepang di bulan November ini. Hadirnya Zilstra tentunya bisa mempertajam lini penyerangan skuad Garuda Nusantara. Pemain berusia 19 tahun ini menjadi solusi tumpulnya penyerangan skuad Garuda di ronde ketiga. Apabila bisa menahan imbang Jepang, Indonesia akan mengumpulkan 4 poin. Alhasil tim merah putih membuntuti Bahrain di peringkat keempat yang baru saja menahan imbang Arab Saudi. Memperoleh 4 poin juga akan menyamai rekor dari tim Nas Vietnam. Skuad The Golden Star sendiri hanya bisa mengoleksi 4 poin saat menjalani ronde ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2022 lalu. Artinya skuad Garuda berpotensi memecahkan rekor sebagai tim dengan perolehan terbanyak Asia Tenggara di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia Asia. Ambisi catat rekor sejarah menang lawan Arab Saudi. Selain menahan imbang tim Nas Jepang, tim Nas Indonesia juga wajib bisa memaksimalkan leg kedua kontra Arab Saudi. Skuad Garuda Nusantara punya keuntungan karena bakal bermain di GBK. Artinya Arab Saudi akan menghadapi atmosfer yang luar biasa dari para supporter Garuda. Mereka akan meneror mental pemain The Green Falcon agar tampil nggak begitu maksimal. Fanatisme supporter tim Nas Indonesia itu dirasakan langsung oleh Khalid Alolayan. Jurnalis Arab Saudi itu kagum dengan totalitas supporter Indonesia yang memadati Stadion King Abdullah. Baru jam 7.46, stadion sudah penuh dengan supporter tim Nas Indonesia. Padahal kick-off masih 1 jam 15 menit lagi. Puji Khalid sambil menyindir supporter Arab Saudi yang loyo. Selain didukung oleh banyak supporter, Indonesia juga diuntungkan dengan performa Arab Saudi yang nggak konsisten. Terbaru, skuad The Green Falcon ditahan imbang Bahrain dengan skor kacamata. Situasi itu wajib dimanfaatkan oleh skuad Garuda untuk bisa meraih kemenangan perdana. Kemenangan atas Arab Saudi sangat bersejarah untuk memutus rekor nggak pernah menang. Dari 11 pertemuan, skuad Garuda harus takluk sebanyak 10 kali dan satu laga lainnya berakhir dengan hasil imbang. Hasil imbang itu diraih pada tahun 2011 saat masih dilatih oleh Wim Richbergen. Kalau bisa mengimbangi Jepang dan memenangkan laga kontra Arab Saudi, tim Nas Indonesia bakal mengoleksi 7 poin. Artinya, skuad Garuda akan kembali ke posisi 4 besar klasemen menggeser tim Nas Bahrain. Namun, dengan catatan tim Nas Tiongkok, wajib menjungkalkan perjuangan Bahrain. Skema ini masih sangat mungkin mengingat mental skuad Naga Merah sedang terangkat usai meraih kemenangan perdana. Walaupun menjadi tim dengan kebobolan terbanyak, tim Nas Tiongkok dinilai sudah berbenah. Lini pertahanan mereka sudah sangat solid dan sulit di jebol pada laga kontra Indonesia. Sintayong bahkan memuji kegigihan pemain Tiongkok yang lebih ingin meraih kemenangan. Pelatih berusia 54 tahun ini menyebut para punggawan Naga punya mental perjuangan yang hebat. Memaksimalkan kemenangan lawan Australia dengan hadirnya Kevin Dix. Setelah menghadapi Arab Saudi, tim Nas Indonesia punya tugas berat di laga kontra Australia. Pasalnya, skuad Kang Guru saat ini berada di peringkat kedua grup C dengan mengoleksi 5 poin. Laga ini bisa dibilang berat, apalagi Indonesia akan bertandang ke markas Australia. Di pertemuan pertama, skuad Garuda bisa bermain imbang 0-0 di Glora Bung Karno. Meskipun begitu, ESPN menyebut Indonesia menjadi kekuatan yang patut diwaspadai. Pasalnya, skuad Garuda Nusantara diprediksi mulai menunjukkan tanda-tanda bangkit dari tidur panjangnya. Sepak bola Asia sedang meningkat. Tanda-tanda yang semakin meningkat terlihat dari raksasa yang sedang tertidur, yakni Indonesia yang mulai bangkit. Puji ESPN Australia. Gak heran Indonesia diklaim bisa mengejutkan publik tuan rumah Australia. Padahal skuad Garuda Nusantara berpotensi akan diperkuat oleh Kevin Dix yang baru saja bergabung. Pemain dari FC Copenhagen ini diprediksi bisa bermain pada jeda internasional bulan November nanti. Tinggal prosesnya. Tentu kita akan mendorong kepada Bapak Presiden setelahnya DPR untuk ada percepatan. Kalau bisa main di November, kenapa tidak? Ungkap Erik Thohir. Kehadiran Kevin Dix dinilai bakal menguntungkan Indonesia karena dirinya punya pengalaman di Eropa. Belum lagi, Kevin Dix juga sering memenangi duel menghadapi striker-striker jangkung. Di Liga Champions musim lalu, dirinya pernah membuat Erling Haaland frustasi. Striker asal Norwegia ini hanya bisa mencetak satu gol selama dua lag pertandingan. Selain Kevin Dix, timnas Indonesia juga akan punya kekuatan berbeda pada pertemuan kedua. Menurut media Belanda, skuad Garuda akan bisa meresmikan dua keturunan baru dari Eropa. Selain Jero Riedewald, Milano Jonathans berpeluang bakal bergabung. Namanya memang banyak diperbincangkan karena bermain apik bersama VTC Arnhem. Media Belanda yakni Gernder Lader mengklaim Jonathans siap bergabung. Milano Jonathans siap berpetualang di Indonesia, negara yang gila sepak bola ingin menaturalisasi striker 20 tahun. Tampaknya telah menjadi perhatian negara tersebut selama 4 tahun. Dengan hadirnya Kevin Dix, Indonesia dituntut untuk bisa memaksimalkan kemenangan kontra Australia. Apabila berhasil menang dan sesuai dengan skema yang disebutkan tadi, Indonesia bisa memperoleh 10 poin. Artinya, timnas Indonesia diprediksi bakal kembali masuk ke peringkat 3 besar. Skuad Garuda Nusantara hanya membutuhkan 2 poin lagi agar bisa menyegel peringkat ketiga tanpa hasil dari siapapun. Cara ini pernah dilakukan Uni Emirat Arab yang memperoleh 12 angka di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 lalu. Meski begitu, Indonesia tetap harus mewaspadai kekuatan Australia. Di bawah Soehan Tony Popovic, skuad kangguru gak terkalahkan dalam 2 laga terakhirnya. Terbaru, Australia berhasil menahan imbang timnas Jepang selaku pemuncak kelas semen. Popovic langsung mengusung abisi besar membawa Australia bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Saya menantikan tantangan untuk melatih Australia. Saat ini, Sokros berada di posisi yang bagus. Saya tahu ada cukup waktu untuk lolos ke Piala Dunia. Janji Popovic Jackson Irvin selaku gelandang Australia juga mengaku mulai merasakan perbedaan bersama Popovic. Kami bermain tenang, kalem, bahkan saat kami kebobolan, kami tetap bermain sesuai rencana. Dan itu merupakan sesuatu yang baru bagi timnas Australia. Ungkap Irvin. Membalaskan dendam melawan Bahrain Apabila mampu meraih kemenangan atas Australia, langkah Indonesia diprediksi nggak berat. Skuad Garuda akan mengusung misi besar mengalahkan tim nasional Bahrain pada pertemuan kedua. Skuad Garuda Nusantara harus bisa membalaskan dendam hasil imbang di pertemuan pertama. Saat itu, kemenangan Indonesia harus buyar karena keputusan kontroversi Wasid Ahmed Al-Kalf. Pengadil asal Oman ini nggak meniup luit panjang meskipun waktu sudah melebihi 6 menit. Hasilnya, The Pearl Drivers mampu menyamakan kedudukan di menit ke-99. Skuad Garuda Nusantara harus bisa bermain panas sejak menit awal pertandingan. Pasalnya, pasukan The Maroons punya kekuatan skuad yang cukup baik dalam melakukan tekanan. Hal ini dibuktikan saat skuad Garuda kalah penguasaan bola sebesar 56 persen. Selain itu, para pemain tim nas Indonesia nggak boleh terprovokasi dengan pelanggaran-pelanggaran. Sebab Bahrain punya kualitas dalam mengambil skema bola mati. Sebut saja Mohamed Marhun yang memiliki sepakan kaki kanan kencang dan akurat. Para supporter Garuda mengaku siap memenuhi GBK untuk meneror para pemain Bahrain. Bahkan supporter Indonesia telah merencanakan koreografi yang menggambarkan sosok Ahmed Al-Kalf memegang uang. Rencana ini telah membuat heboh seluruh media timur tengah. Nggak terkecuali TVC H22 yang menyoroti rencana tersebut dengan menuliskan headline di akun X mereka. Banyaknya dukungan yang diberikan membuat peluang skuad Garuda memenangkan laga cukup besar. Apabila skema ini berjalan baik, Indonesia bisa memperoleh total 13 poin. Posisi peringkat ketiga hampir dipastikan di genggam Indonesia dengan catatan Bahrain dan Tiongkok harus kalah di dua laga. Wajib menang lawan tim Nas Tiongkok di pertemuan kedua Selain Bahrain, tim Nas Indonesia juga wajib membalaskan nendam kekalahannya kontra Tiongkok. Di pertemuan kedua nanti, skuad Garuda wajib menang untuk mempertahankan momentum. Sin Tayong nggak boleh mengulang kesalahan yang sama seperti di pertemuan pertama. Pasalnya, sang pelatih dinilai terlalu banyak melakukan eksperimen di laga yang sangat penting. Justinus Laksana selaku pundit lokal mengakui hal tersebut dan kecewa dengan keputusan Ko Chin. Kali ini gua kritik Sin Tayong. Gua nggak ngerti dengan jalan pikirannya. Nggak boleh bereksperimen seperti ini. Lu main bagus apa terima dicadangin di laga selanjutnya. Ujar Coach Justin. Coach Justin juga mengkritik jarak pemain yang berjauhan di antarlininya. Seandainya kesalahan ini nggak diperbuat, Coach Justin yakin Indonesia bisa memenangkan laga. Peluang skuad Garuda juga sangat terbuka karena bakal bermain di Glorabung Karno. Sebelumnya, Erik Thohir mengatakan akan membalas perlakuan buruk dari Tiongkok. Jadi semua negara ingin mempersulit tim tamunya. Kita jangan baik-baik saja dengan situasi ini. Kalau kita dikerjain di luar negeri, ya kita kerjain di sini. Ujar Pak Erik. Di sisi lain, pasukan Garuda juga nggak boleh meremehkan kekuatan skuad naga. Pasalnya, anak kasu Branko Ivan Kovic sebenarnya punya kualitas untuk bersaing. Buktinya, Tiongkok kerap melesakan gol di empat pertandingan terakhir. Pasukan merah bahkan selalu bisa unggul cepat saat berhadapan dengan Australia, Arab Saudi, hingga Indonesia. Selain itu, Tiongkok di prediksi bakal tampil dengan kekuatan penuh karena akan diperkuat oleh Hule. Artinya, lini belakang Garuda harus mengurangi kesalahan di daerah pertahanan sendiri. Media Al Jazeera memberikan analisis terkait kekurangan yang harus diperbaiki. Para pemain bertahan seperti kehilangan kualitasnya saat menghadapi pemain cepat Cina. Mereka kerap kali kehilangan konsentrasi dan tidak ada komunikasi. Tulis media asal Qatar. Pasang target realistis lawan Jepang. Pertandingan terakhir menyajikan laga penting menghadapi sang raja terakhir timnas Jepang. Skuad Garuda Nusantara memasang target realistis meraih satu poin atas pasukan Hajime Moriasu. Satu poin menghadapi Samurai Biru akan menjadi penentu posisi timnas Indonesia. Apabila target poin terwujud, skuad Garuda diperkirakan bisa menyegel posisi tiga atau empat besar. Peluang ini cukup terbuka lebar mengingat pasukan Hajime Moriasu diprediksi akan bermain santai. Pasalnya timnas Jepang diprediksi sudah mengamankan tiket lolos sebelum melawan Indonesia. Saat ini Jepang mengoleksi sepuluh poin dengan catatan tiga kemenangan dan satu kali hasil imbang. Artinya laga menghadapi Arab Saudi akan menjadi penentu skuad matahari terbit untuk lolos. Timnas Jepang akan mengoleksi 21 poin dengan catatan meraih kemenangan atas Tiongkok dan Bahrain. Kesempatan mencuri poin harus bisa dimanfaatkan dengan baik oleh skuad Garuda. Akan tetapi pasukan tanah air harus berjuang mati-matian karena Jepang akan bermain di kandang. Netizen negeri Sakura mengakui Indonesia bukanlah lawan yang mudah untuk ditaklukan. Pasalnya skuad Garuda Nusantara dinilai sudah tampil hebat meskipun menelan kekalahan atas Tiongkok. Mereka yakin Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara besar yang lainnya. Menurut saya Indonesia adalah tim yang paling berkembang dan enerjik di Asia. Ayo terus lakukan yang terbaik. Tulis salah satu netizen di kolom komentar. Apabila bisa menahani Bang Jepang, Indonesia diprediksi akan mengumpulkan 16 poin. Artinya perolehan poin skuad Garuda lebih banyak dari yang dikumpulkan oleh Australia di ronde ketiga 2022 lalu. Skuad Sokros mengumpulkan 15 angka di bawah Arab Saudi dan Jepang. Itulah ulasan cara lolos tim Nas Indonesia ke ronde keempat. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu yakin skuad Garuda Nusantara masih punya harapan mewujudkan mimpinya ke Piala Dunia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Terima kasih.